Intro Hai semuanya Karena kita udah masuk di bulan puasa Apalagi di tempatku juga lagi musim hujan Cocok banget gak sih Kalau buka puasa pake pempek Promosi Maaf ya Untuk jam-jam rawan Yang kalian lihat ketika Belum berbuka puasa Tapi ini aku uploadnya Waktu udah buka puasa ya Jadi aman Disini Aku lagi liatin Kalau aku jualan Dan aku jualan pempeknya itu Waktu Pesanan untuk buka puasa gitu Maksudnya Jadi ini aku siapin dulu Karena sudah sekitar jam setengah limaan Dan mereka mintanya Dikirim jam lima Sekarang aku siap-siapin aja dulu Jadi temenin aku Buat Jualan Pempek Kalau kabar kalian gimana nih Semoga tetap sehat ya Supaya bisa berpuasa dengan lancar Dan gak bolong-bolong Untuk tahun ini Meskipun kita beda keyakinan Tapi aku tetap Mau ngucapin Selamat berpuasa Untuk yang menjalankan ya Dan disini Aku lanjut Buat goreng Pempeknya Tadi kan kalian udah lihat ya Kalau itu Ada plastiknya Karena memang Udah diplastikin per paket gitu loh Jadi satu paket itu isinya Satu kapal selam Dan juga satu lancar Harganya Aku jual 13 ribu Tapi kalau aku Beli Atau kulaknya Itu gak sampai segitu ya Tapi kan aku juga perlu Beli Plastiknya Beli kreseknya Dan juga Stereo foam Aku juga pakai Kertas minyak juga kan Jadi itu juga perlu Modal Anggap aja Labanya Aku potong Untuk Bahan-bahan Yang perlu aku beli Aku jualannya Masih tetap Seperti biasa Jadi Untuk yang tidak berpuasa Masih bisa pesen Nanti aku gorengin Terus langsung antar Tapi kalau Untuk yang berpuasa Bisa pesen Nanti aku antarnya Ketika jam-jam Mau buka puasa Tapi ada beberapa Yang minta antarnya Sekitar jam Lima Dan disini Aku goreng Sekitar jam Setengah lima sore Itu ada Tiga orang Yang pesen Satu porsian Gitu loh Jadi aku Disini goreng Tiga porsi Nanti Nanti Otomatis Elyona Nah ya Sebentar Sebentar Raja Mama Mau antar PMP Tapi ternyata Waktu aku balik Dia udah nangis juga Jadi aku tuh takut Kalau Dia ditinggal di rumah Sendirian Terus Dia itu Nangis Kan Kayak Kasian banget Nggak sih Terus Apalagi Belum Kalau ada Tetangga Yang Ngelihatin Nanti dikira Akunya Tega Banget Padahal Juga Sebenernya Deket Banget Kan Cuman Satu perumahan Beda Blok Doang Cuman Paling Dua Menit Tapi Gimana Lagi Namanya Ibu rumah Tangga Kadang Itu Tanggung jawab Nya Juga Double Double Kemarin Aku Juga Lagi Cerita Cerita Sama Pak Suami Tentang Beberapa Masalah Ibu rumah Tangga Tapi Semoga Ini Nggak Ada Di Lingkungan Kalian Ya Disini Aku Punya Cerita Tentang Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Dituntut Juga Untuk Jadi Tulang Punggung Jadi Dia Harus Cari Uang Untuk Entah Belanja Sayur Atau Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Padahal Dia Di rumah Itu Juga Harus Ngurusin Anaknya Yang Masih Toddler Yang Usia Balita Batita Yang Kalian Pasti Tahu Kalau Ngurus Anak Itu Kan Capek Dan Berat Ya Dan Belum Juga Dia Harus Ngurusin Rumah Tangga Entah Itu Cuci Piring Cuci Baju Atau Hal-hal Lainnya Membereskan Rumah Karena Itu Kan Pasti Seharian Waktunya Tentang 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 Untuk Mencari Uang Tapi Gimana Lagi Ketika Kita Mempertanyakan Itu Pasti Burma Tangga Dibilangnya Tidak Bersyukur Kalau Dikasih Uang Kalau Kita Bilangnya Tidak Cukup Nanti Kita Dibilang Tidak Bersyukur Padahal Memang Kenyataannya Kebutuhan Jaman Sekarang Kan Sudah Naik Jadi Barang Barang Pada Mahal Kenapa Kok Para Suami Tidak Mengusahakan Lebih Aja Gitu Maksudku Bukan Menuntut Untuk Cari Uang Lebih Tapi Setidaknya Kalian Bisa Diajak Kerjasama Dalam Suatu Rumah Tangga Bisa Kerjasama Dalam Mengasuh Anak Ketika Kalian Pulang Kerja Bisa Jaga Anak Atau Bahkan Kalian Bisa Diajak Kerjasama Waktu Mengurus Rumah Misalnya Cuci Baju Lalu Jemur Baju Lalu Cuci Piring Atau Hal-hal Lainnya Yang Hal Sepele Juga Tidak Masalah Setidaknya Kalian Bisa Membantu Para Istri Mempermudah Urusan Rumah Tangga Bukan Hanya Menuntut Isterinya Kok Cerewet Uang Segitu Tidak Cukup Gitu Kayak Rasanya Tidak Adil Tidak Tapi Puji Tuhannya Aku Masih Dalam Keluarga Yang Luar Biasa Baik Jadi Pak Suami Selalu Bantu Aku Untuk Jualan Ini Pun Dia Tidak Pernah Nuntut Uangnya Juga Untuk Aku Jajan Dalam Rumah Tangga Juga Pak Suami Masih Bantu Urus Anak Entah Itu Nyuapin Mandiin Atau Hal-hal Lainnya Bahkan Untuk Urusan Rumah Cuci Baju Dia Juga Masih Mau Bantuin Puji Tuhan Banget